oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di naiko hidroponik oke teman-teman sahabat naiko hidroponik untuk perjuangan membuat sebuah video kita harus melakukan perjalanan kurang lebih 500 meter ini teman-teman ya karena kondisi jalan tidak memungkinan untuk mobil bisa masuk saya akan melakukan perjalanan kaki untuk menuju ke kebun sayur ayo semangat ini adalah jahidan dan dia juga punya spirit dan semangat untuk berserta dalam wawancara kesul oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di naiko hidroponik oke teman-teman sahabat naiko hidroponik pada sore hari ini saya akan mencoba wawancara salah satu teman sahabat beliau ini adalah seorang pecinta perkebunan sayuran yang di SP berapa ini Pak? SP 7 SP 7 ya kebun coklat jadi kami datang jauh-jauh ke dari kota untuk ketemu sama Pak Ayanto untuk wawancara atau berdiskusi ataupun memberikan mungkin beliau ingin memberikan satu saran dan lain sebagainya untuk para petani muda yang yang nantinya menjadi inspirasi bagi kita semua oke selamat sore Pak sore mungkin saya ingin ini Bapak bertaninya apa saja ini Pak? kalau ini lengkap termasuknya ini ada melon sayurannya juga ada melon ya? tomat lombok juga ada lombok ada juga kubis apa juga Pak? kubis kubis ya? kubis kubis berarti melon jadi ini apa? sayuran daun ada juga ya Pak? sayuran daun ada seperti apa kalau sayuran daun? kalau sayurnya kan seperti sawi ya sawi-sawi 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 kimon gambas gambas juga ada ya? pare juga kalau kacang panjang ada juga Pak? kalau kacang panjang nggak ada nggak ada berarti Bapak apa? selain itu tadi beberapa sayuran buah ya? sayuran buah itu sayuran termasuk ini daun kemudian buah buah dirangkap tuh sayuran juga ada buah juga ada oh buah ada tapi Bapak lebih fokus kemana ini? ke sayuran buah atau daun? kalau lebih fokus sih intinya dua-duanya dua-duanya ya? kita bisa seimbang kan? oh iya iya sayur juga kita harus tanam buah juga harus tanam oh iya jadi Bapak nanam juga selain sayur daun Bapak juga buah juga ya? harus tanam juga nah untuk kendala menanam sayuran buah ya? kalau hidroponik untuk sementara ini kami masih budi daya soal sayuran daun kan disini Bapak beritahu soal sayuran buah ya? sayuran buah itu seperti apa ya? kacang panjang itu termasuk golongan sayuran buah ya? kemudian ini ini buah-buahan kayak melon ya Pak ya? nah untuk melon sendiri itu sistem budidayanya itu itu dipanen berapa kali sehari? eh maksudnya dalam satu kali ini berapa kali? oh jangkanya? iya jangka waktunya kalau dipanen kan umurnya kan 60 hari 60 hari ya? 60-65 hari ya oh iya kalau dipanen biasanya bisa sampai dua kali panen ini oh dua kali tergantung maksudnya dilihat pertumbuhannya itu iya normalannya pohon melon ya kalau dia normal bisa sampai buah oh dua sampai tiga kali ya? dibuahkan itu bisa iya terus untuk apa namanya proses tanam pokok mengalami kendala atau tidak mainnya? kalau tanam terserang itu yang susah itu cari tenaga kerja oh tenaga kerja kalau sekarang contohnya kayak nyantung-nyantung oh iya dikendalami di sana hal lainnya gak ada misalnya jadi selama ini bapak kerja sendiri bah? sama istri ya? sendiri dengan istri di batu sama istri ya? itu dengan saudara juga oh begitu jadi pada saat tanam itu membutuhkan tenaga ya? iya yang utama itu untuk mengolah tanahnya itu oh mengolah tanah? misalkan satu kita alatnya belum ada iya iya masih manual ya itu kapotnya itu pas bajaknya oh iya membajaknya ya? iya itu sudah membajaknya karena masih sistem manual semua iya 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 apa namanya? ini saya lihat di depan ini ada daun bawang itu juga termasuk ini ya? bapak bundidaya itu juga ya? terus? kalau itu setiap tahun malah? oh setiap tahun setiap tahun mesti tanam itu ya? iya iya oh berarti setiap apa namanya setiap ini bapak selalu tanam ya? seperti bawang sudah panen langsung dibibitkan lagi kalau dibibitkan lagi iya nah selama ini pak tadi saya ada lihat itu ada mungkin teman bapak ya yang datang ambil dari oh itu dari kota ya? bakul dari semangga oh dari semangga bakul dari semangga terus mereka datang kesini ya pak datang kesini ngambil langsung terus setiap hari? sekarang ada kebanyakan kalau kita panennya tau kita panennya apa yaitu oh jadi tergantung nanti bapak komunikasi sama ini ya sama mereka gitu kalau sudah panen mereka datang kesini ya pak ya tadi bapak katakan tadi kendala kenaga kerja ya pada saat mengelola tanah pertama ya terus selain itu apa lagi pak? proses tanamnya gitu apa? bapak mengalami kendala nggak? kalau yang lain-lain pemeliaran pemeliarannya sih ya normal-normal aja bisa ditangani lah cuma saat itu aja tenaga kerja oh tenaga kerja jadi hambatan bapak itu tenaga kerja itu gitu terus untuk untuk pemasaran pak untuk pemasaran mungkin kan tidak semua ya hasil panennya hasil panennya itu tadi selain bakul ada juga gak? yang datang mungkin ke sini atau mungkin pasarkan langsung ke pasar ya dari sini bapak langsung bawa ke pasar atau selama ini memang hanya yang tadi bakul yang datang kalau kita mau sudah langgan oh sudah langgan sudah langgan mulai tanam kita ambil bau satu untuk patokannya dia semua yang ngambilin kita bunyikan jadi nggak nggak ada kesulitan Pak ya untuk apa namanya kalau untuk pembuangannya masih enak jadi untuk pemasaran tidak ada masalah ya tidak ada masalah karena kan sudah ada yang memang datang ke sini kan ya iya nah terus selama ini bapak nanam untuk kayak melon terus itu gunakan pupuk apa kalau boleh tahu kalau melon terus berang ini pakai kimia ya pakai kimia ya pakai kimia ya pakai kimia ini bikin oh iya tepuk korea ya supuk mutiara supuk mutiara oh jadi kalau untuk ini tetap gunakan untuk organik belum pernah kalau organik ini ini kemarin saya coba organik karena saya saya oh ini hasil dari organik ya jadi sahabat naik hiduponik bisa lihat masih mampu dua sampai dua kali oh begitu dua kali ini digunakan organik ya iya pakai organik organik memang pakai kimia cuma kimia ini oh kimia kurangnya iya menggunakan kimia dong jadi dikombinasikan Pak ya ada organik ada juga yang kimia ya Pak ya terus ini lihat saya lihat musim panas sekarang kendalanya hujan bagaimana air air ya kesulitan air air kalau sekarang masalahnya sudah air sudah mulai kering jadi kalau air sekarang ada kendala ya kendalanya cuma satu air kalau tidak hujan ini berarti keringan ini terus kalau misalnya Bapak kesulitan air apa masih tetap tanam atau perhentina kalau tanamannya sudah lanjut ditanam ya mau gak mau kita harus cari air kita cari sumber air dimana yang ada air tetap ditantuk ditarik pakai iya pakai alkohol iya Pak kalau boleh tahu ini luas garapan yang Bapak garap ini berapa serangnya serangnya terus serangnya kalau saya punya utuh hanya satu hektar oh satu hektar sering air iya ini kan selanjutnya ini satu hektar sering air ini ini kelola sendiri sendiri luar biasa ini juga kakak punya ini oh gitu kita kan bersaudara semua ini oh gitu oh jadi satu tapi tidak satu hektar ini dibagi-bagi pak ya iya bapak sendiri perorangan iya oh bapak sendiri jadi bapak yang setengah ada lagi bapak punya sendiri terus satu hektar juga ada saudara sendiri berarti luas kali memang kalau untuk apa namanya di Merauke memang untuk pelahan masih sangat luas ya sangat luas itu sini pak saya saya lihat ini ini tadi bapak tanam bagaimana selain ini mungkin bapak punya sawah ya sawah ada padi 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 ada yang ada jadi untuk untuk selain bapak nanam sayur juga punya tanam padi tanam padi kalau boleh tahu kira-kira fokusnya kemana terus terang di pala wijah aslinya di pala wijah 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 gila di pala wijah mau tunggu warna olat tanam semua sama buah macem utam dan dorab sejak sampai umur baru baru mulai siap di tanam terus untuk ini masa panennya Pak panen dari mulai proses tanam sampai berbuah itu berapa hari kalau prosesnya tergantung sinis tanamannya rata-rata kalau melon berapa kalau melon kan ramah bulanan bulan-bulan 2 bulan sudah bisa panen kalau kayak sayuran itu kayak kacang 30 hari 40 hari 40 hari daun pe daun bawang ini dua bulan dua bulan iya ini pepaya bapak punya juga ya pepaya juga iya pepaya juga ya jadi saya tadi lihat dari mulai masuk itu kan banyak pepaya ya berarti bapak nanam juga ini pepaya juga ya buah juga buah ya gua juga sama juga bakul yang enggak ngambil ya melon ya semangka cuma semangka ini sementara belum semangka belum jadi lagi mungkin kendala untuk menanam semangka harus mulai kalau semangka air yang air ya dia butuh banyak air ya lagi musim dengan air susah ya Oke Pak eh kalau boleh tahu kira-kira mungkin apa pesan dari papa untuk generasi muda kan kalau dilihat itu generasi muda itu sudah enggak berpikirnya asal enggak mau jadi petani kira-kira untuk mereka agar mau terjun ke petani itu apa pesan dari bapak pesannya ya sebagai kalau saya lihatkan bapak juga masih muda ya berarti kan punya sangat muda untuk mau bertani gitu kan kebanyakan itu yang pediat apa ya pediat atau petani itu kebanyakan orang-orang orang yang sudah memang ya berumurlah kalau umur iya mayoritas lah mayoritas kan sebagian besar itu mereka sudah berumur dan anak-anak muda kita ini sudah pada sebagian besar ya mereka cari pekerjaan di kota kan begitu banget kira-kira apa pesan dari bapak untuk anak muda supaya mereka mau juga terjun dalam ikut pertanian ibadia dalam pertanian apa pesannya kalau pesannya sih kalau saya pribadi ya ya intinya kita itu ya enggak ada salahnya kita mencoba ya apalagi usaha itu kan ibaratnya bertani itu kan halal iya iya dan itu kan halal iya terus bagusnya juga kan bertani jual kan ibaratnya itu kita kita itu menanam ya itu orang banyak ya kalau enggak ada petani-petani kayak kita begini eh dari mata tanya saya-saya hura-hari-hari jadi memang jangan malu mencoba dan yang ragu ini jadi anak muda juga harus punya spirit untuk mau bertani banyak jangan-jangan jangan bawa berpikir bahwa bertani itu kalau dilihat pekerjaan yang sepele lah saya anugerah malu malu dengan ini padahal sebetulnya petani itu justru eh harus dibuat sehingga mereka itu dia punya semangat untuk bertani kan gitu ada punya satu misi bahwa saya saya harus jadi petani juga tapi petani yang susah kan begitu banyak betul kemudian Pak ini kalau boleh tahu mungkin apa-apa kesan atau pesan kepada pemerintah sehingga mungkin Bapak sebagai seorang petani juga punya perhatian dari pemerintah seperti apa gitu mungkin dengan adanya sini untuk pertanyaan ini itu pertanyaan kalau saya seserang yang pertama itu pupuk pupuk ya kadang kendala itu pupuk oh kendala pupuk maksudnya kayak kita petani begini kan yang diutamakan pupuk kita mau tanam satu harus ada pupuk dulu iya iya kalau misalnya dipermudah pupuk yang kedua itu ibaratnya petani kayak palawija kayak apa gitu lebih diperhatikan kalau seperti dulu kan banyak teori banyak teori cuma prakteknya nggak ada nggak ada praktek maksudnya turun di masyarakatnya itu nggak ada ini 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 buat penyuluh pertanian nah itu sudah penyuluh pertanian nah itu sudah penyuluh pertanian maksudnya ya mohon perhatiannya lah maksudnya bisa terjun eh terjun langsung menurut saya petani itu kasih arahan sambil dipraktekan teori ini kebanyakan itu cuma teori-teori saja ya kebanyakan teori saja ini obatnya ini nah ini harus begini buddhanya begini cuma dorang jarang praktek langsung itu sudah pernah dipraktekan ah itu sudah bingungnya kita itu ya maksudnya sedikit-sedikit datang dipraktekan lihatlah kondisi petani kemudian dipraktekan Pak ya apa yang mungkin obat seperti obat-obatan pupuk kemudian ya obat-obatan seperti peptisida itu kan perlu diaplikasikan Pak ya jangan hanya bisa sekedar kebanyakan cuma teori teori ya demotrasi datang teori pengaplikasi seperti ini seperti ini tapi dore nggak pernah terjelasnya tanaman ini saat dikasihkan begini hasilnya seperti ini ya itu ya ya sama seperti itu ya jadi apa yang mungkin nanti ada teman-teman dari dunas pertanian bisa melihat bahwa memang kondisi petani itu memang harus teman-teman juga atau sahabat yang yang apa namanya yang punya punya kewenangan ya di pemerintahan ya datanglah jangan hanya sekedar membawa teori kemudian setelah itu sudah selesai kan ini berarti hingga betul-betul yang yang didapat itu sesuai dengan yang bisa dipraktekan sih ya mungkin satu apa namanya satu pesan buat apa namanya buat pemerintah lagi Pak selain itu apalagi kira-kira kendala Bapak mungkin kalau selain itu ya yang itu kayaknya enggak ada ya cuma dua itu aja. Pemotuk sekali dong. Cuma dalam penyuluh pertanian kalau bisa ya penyuluh pertanian sering-seringlah kunjung ke petani-petani. Kerana sekali mah sekarang sekarang kayaknya enggak ada iya iya petai masing-masing orang binat dan datang langsung pinjau di masyarakatnya petani umpamanya petani padi datang langsung, oh ini harusnya seperti ini, pasti ada sedar pentingnya petani itu paling enggak jadi selain ilmu yang diberikan juga mereka ya datanglah berkunjung melihat kondisi atau petani pada saat ini seperti apapun Oke Pak baik eh terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan saya sudah bisa mungkin dengan adanya video ini bisa memberi inspirasi atau mungkin dari pemerintahan bisa mendengar aspirasi Bapak sehingga tersampai dan harapan-harapan Bapak kepada mereka supaya petani kita ini bisa lebih maju Pak ya betul-betul maju dan bisa berkembang ya Oke Pak terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami dan terima kasih banyak Pak abone�